Oke guys, selamat datang di kursus singkat untuk persiapan tes TOEFL. Jadi silahkan panggil saya Prisky atau Mr. P, senyamanya teman-teman. Tapi saya tidak menyarankan teman-teman untuk mencari foto saya di Google pakai nama itu. Karena saya yakin pasti yang keluar nanti bukan muka saya teman-teman. Kemudian, I've been teaching and still learning English for around 10 years so far ya. Jadi saya ngajar bahasa Inggris dan sebenarnya masih belajar juga selama kurang lebih 10 tahun. But I started teaching TOEFL 2 years ago. Tapi saya baru mulai ngajar TOEFL itu kira-kira 2 tahun yang lalu teman-teman. Dan masih belajar juga. So here we don't have tutor and members ya. Di sini nggak ada tutor, nggak ada member. Di sini yang ada hanya kita saling belajar gitu aja ya. Kemudian, I'm from Paris guys. Paris itu, it is a small town in Kediri ya. Small region in East Java. Jadi ada daerah kecil namanya Kediri. Dan di Kediri itu ada bagian namanya kampung Inggris. Mungkin ada beberapa teman-teman atau temannya teman-teman yang pernah kesini untuk belajar bahasa Inggris. Kemudian, oke I think that's all about me. I think that's enough about me. Now let's go on to what we are going to have for the following month. Jadi kita lanjut kenalan dengan apa yang akan kita pelajari untuk satu bulan ke depan. Jadi satu bulan ke depan nanti kita akan belajar tentang TOEFL. So what is TOEFL? Jadi TOEFL itu apa? TOEFL stands for test of English as a foreign language. Jadi TOEFL itu kepanjangannya adalah test of English as a foreign language. Atau kalau dalam bahasa Indonesia ya, test bahasa Inggris sebagai bahasa asing. Karena seperti yang kita tahu ya, di Indonesia ini bahasa Inggris adalah bahasa asing teman-teman. Bahasa pertama kita atau mother tongue kita itu adalah bahasa daerah masing-masing. As for me, I live in Java, so my first language or my mother tongue is Javanese. Jadi bahasa pertama saya adalah Jawa karena saya tinggal di Jawa. Dan mungkin di sini saya yakin teman-teman banyak yang tinggal di luar Jawa juga dan memiliki bahasa daerah masing-masing. Nah itu adalah bahasa pertama teman-teman. Kemudian bahasa kedua itu adalah bahasa pemersatu kita yang mana kita masih dalam satu NKRI ya. Maksudnya sesama orang Indonesia, walaupun beda daerah, beda bahasa pertama kita tetap bisa berkomunikasi menggunakan bahasa kedua yaitu bahasa Indonesia. Nah kemudian selain bahasa daerah dan bahasa Indonesia, kita nyebutnya bahasa asing. Jadi ada bahasa Inggris, bahasa Arab mungkin yang pernah belajar di pondok. Atau mungkin ada yang pernah belajar masak, belajar bahasa Perancis atau Itali dan sebagainya gitu ya teman-teman. Nah itu adalah bahasa asing. Nah salah satu tes bahasa Inggris sebagai bahasa asing itu adalah TOEFL ini. Dan TOEFL sendiri itu yang membuat nama lembaganya adalah ETS teman-teman. Kepanjangannya adalah Educational Testing Service yang berada di New Jersey, Amerika Serikat sana. Jadi ETS ini atau TOEFL ini bukan buatan orang Indonesia ya. Dia murni yang buat adalah orang Amerika sana. Kemudian ETS sendiri itu sudah ada sejak 1964 sampai saat ini. Nah kemudian untuk jenis-jenis tes yang ada di dalam TOEFL sendiri secara garis besar sekarang ini ya. Karena memang TOEFL ini mengikuti arus jaman teman-teman. Contohnya setelah COVID kemarin, itu ada lahir namanya TOEFL ITP ini. Yang mana dia bisa dibilang sebagai penyatuan dari TOEFL PBT dan CBT. Jadi PBT dan CBT itu bisa dibilang dia dijadikan satu sekarang namanya itu adalah ITP ini teman-teman. Jadi ada ITP sama IBT yang sekarang populer untuk teman-teman bisa ambil sebagai syarat beasiswa ke luar negeri ya. Terutama IBT teman-teman. Kalau IBT bisa dipakai di seluruh dunia kalau saya nggak salah ya. Sedangkan ITP itu hanya dipakai di beberapa negara Asia saja. Nah ITP sendiri stands for Institutional Testing Program dan untuk rentang nilainya itu adalah 310 sampai 677. Jadi kalau misalnya teman-teman salah semua itu sebenarnya tetap dapat nilai ya yaitu 310. Nah nanti kalau teman-teman perfect nilainya benar semua itu adalah 677. Dan untuk ITP sendiri itu nanti yang akan diteskan itu hanya sebatas comprehension. Nah comprehension itu apa? Comprehension itu nama lain dari understanding teman-teman. Jadi hanya sebatas pemahaman saja. Maksudnya pemahaman apakah teman-teman bisa memahami apa yang diucapkan orang sana. Atau apakah teman-teman bisa memahami tulisan yang dibuat oleh orang sana. Nah itu yang disebut dengan ITP. Sedangkan di IBT, TOEFL IBT itu mirip dengan IELTS teman-teman. Yang diteskan itu full skill. Semua skill akan ditanyakan. Entah itu skill menulis juga ataupun ngomong. Speaking and writing are included in this test. Jadi nanti di tes IBT ini ada speaking sama writingnya. Dan rentang nilainya itu benar-benar 0 kalau teman-teman tidak datang atau misalkan fail miserably. Kalau teman-teman bisa mendapatkan nilai perfect itu nilainya nanti adalah 120. Dan yang saya sampaikan tadi untuk IBT ini yang diteskan benar-benar skill. Keterampilan teman-teman menggunakan bahasa Inggris. Dan juga mastery. Mastery itu kemampuan teman-teman. Penguasaan teman-teman tentang kosa kata. Kemudian penggunaan grammar dan pronunciation. Pronunciation itu pelafalan kata. Seperti itu. Mungkin ada pertanyaan? Silahkan. Oke. Aman ya. Silahkan mister. No? Oke. Baik kita lanjutkan ya teman-teman. Nah itu tadi adalah dua jenis TOEFL. Sorry. Dua jenis TOEFL yang sekarang populer untuk dipakai syarat beasiswa. Now let's go on to what we are going to have for the following month. Jadi untuk satu bulan ke depan nanti kita akan belajar yang ITP ya teman-teman. Secara di ITP ini nanti bisa ada strategi cepat kita mengerjakan. Atau bisa dibilang cheat code gitu ya. Jadi ada cara cepat untuk mengerjakan ITP ini. Kenapa kita butuh cara cepat atau strategi untuk menjawab cepat? Karena waktu untuk mengerjakan di TOEFL ITP itu sangat singkat. Mungkin teman-teman yang sudah sering tes pertama kali, kedua kali mungkin merasakan sendiri. Jadi listening baru nomor sekian waktunya sudah mau habis. Atau sorry kalau listening itu per nomor teman-teman maaf. Misalkan structure. Structure baru nomor sekian eh tiba-tiba waktu sudah habis gitu. Nah itu bukan kasus baru ya. Itu sebenarnya sudah lagu lama seperti itu. Makanya kita perlu cari cara untuk bisa mengakali itu. Jadi bagaimana kita bisa menemukan jawaban dalam waktu yang singkat seperti itu. Nah untuk di ITP nanti yang diteskan itu ada tiga ranah teman-teman. Yaitu listening, kemudian structure, kemudian reading. Yang mana di listening nanti jumlah soalnya adalah 50 pertanyaan. Di structure nanti soalnya ada 40 pertanyaan. Di reading nanti ada 50 pertanyaan. Jadi totalnya 140 pertanyaan sekali tes. Dan selama tes teman-teman tidak boleh minum, tidak boleh pergi ke toilet dan sebagainya. Makanya pengaturan waktu di sini nanti sangat penting ya teman-teman. Makanya kita belajar strategi cepatnya. Nah di listening nanti teman-teman hanya punya waktu 12 detik untuk menemukan jawaban di pilihan ABCD. Setiap nomornya. Kemudian di structure teman-teman punya waktu 25 menit akumulasi ya untuk menyelesaikan 40 total pertanyaan. Dan di reading total waktunya 55 menit untuk menyelesaikan 50 pertanyaan. Seperti itu. Nah untuk belajarnya nanti kita akan tempuh dalam 1 bulan. Nah karena hari Sabtu minggu kan kita off ya teman-teman. Jadi kita nanti masuknya hari Senin sampai hari Jumat. Artinya 1 minggu kita hanya punya waktu 5 hari. Nah 1 bulan kan ada 4 minggu tuh. Berarti kita punya 20 hari untuk belajar sebenarnya ya. Nah kenapa saya bilang sebenarnya? Oke karena nanti ada yang saya singkat teman-teman. Oke jadi di hari pertama sampai hari ke-10 kita akan fokus dulu mempelajari structure. Oke ini favorit saya karena memang structure ini kalau misalkan kita bisa atau pinter bahasa Inggris ya teman-teman. Itu biasanya di structure ini masih lemah. Oke. Nah tapi kalau misalkan di structure bagus itu biasanya ya nggak selalu teman-teman. Itu listening dan reading nanti ngikut. Jadi listening sama readingnya akan ikut bagus juga. Nah makanya saya bilang structure ini untuk dipelajari itu paling penting. Seperti itu. Makanya kita dulukan ya. Nah kemudian setelah structure di hari ke-11 sampai hari ke-13 nanti kita akan kenalan dengan listening. Kemudian di hari ke-14 sampai hari ke-19 itu sebenarnya untuk reading teman-teman. Jadi ada 6 hari untuk 6 chapter ya. Nah tapi saya menemukan cara yang lebih cepat, lebih mudah, lebih sederhana dibandingkan yang ada di buku. Jadi dibandingkan 6 ini. Jadi yang harusnya 6 meeting nanti kita bisa singkat menjadi 3 meeting. Artinya kita nanti bisa selesai lebih cepat sebelum di hari ke-20 teman-teman nanti ada tes. Nah kalau saya nggak salah ya teman-teman. Tesnya teman-teman nanti ada di tanggal 2 Januari. Seperti itu. Oke jadi misalkan kita ada 3 hari sisa. Nanti teman-teman bisa pakai untuk hajar latihan. Misalkan latihan dari saya sudah habis. Teman-teman bisa request lagi. Karena hobi saya bikin latihan soal teman-teman. Untuk saya belajar sendiri dan buat di-share ke teman-teman tutor. Ataupun teman-teman member saya yang pengen latihan lagi. Seperti itu. Nah kemudian lanjut ke rules. Sebenarnya bukan rules ya atau bukan aturan teman-teman. Tapi lebih ke mungkin mekanisnya nanti di kelas gimana gitu ya. Yang pertama ada attendance check atau daftar kehadiran. Daftar kehadiran ini nanti tolong diisi di hari pertama saja ya. Dan memang hanya bisa diisi di hari pertama saja. Maksudnya hanya bisa diisi sekali. Dan disarankan setelah kelas nanti kan teman-teman akan saya kirimkan link Google Form. Yang mana itu nanti untuk membantu saya mengecek daftar hadir. Teman-teman gitu ya. Karena seperti yang teman-teman lihat sekarang aja di participants itu ada 95 itu termasuk saya ya teman-teman. Jadi nanti saya ngeceknya itu pakai participant itu saya rekam dari HP. Kemudian setelah kelas nanti sambil menunggu rekaman di apa. Sambil di render. Nah itu nanti saya cek satu persatu. Seperti itu menggunakan Google Lens. Sekarang ada teknologi lebih gampang ya teman-teman. Jadi saya ulangi lagi. Untuk pengecekan daftar hadir itu nanti hanya dilakukan hari pertama. Hari kedua dan seterusnya itu nanti saya lakukan sendiri lewat yang teman-teman sudah isi di Google Form. Nah misalkan nih. Sir gimana kalau saya nggak bisa hadir di sesi sore ataupun sesi malam. Nggak apa-apa teman-teman. Karena daftar hadir itu sebenarnya hanya untuk sebagai apa ya. Engagement buat teman-teman aja. Buat penyemangat aja. Karena kalau teman-teman datang sama lewat rekaman aja itu beda nanti. Feelnya. Dapetnya itu beda teman-teman. Seperti itu. Jadi memang disarankan itu teman-teman bisa datang di live conference seperti ini. Kemudian nanti setelah akhir program misalkan teman-teman kalau saya lihat selalu datang entah itu sesi sore atau sesi malam. Atau bahkan keduanya nanti ada reward buat teman-teman yaitu pembahasan gratis untuk tesnya itu. Jadi tesnya itu nanti kan ada sebenarnya nggak ada dari lembaga teman-teman. Cuman saya bikinkan buat teman-teman yang mungkin saya lihat kok datang terus. Seperti itu. Buat reward lah gitu teman-teman. Oke. Dan misalkan nanti teman-teman mau mengklaim rewardnya itu ya tolong disebutkan. Nama saya di zoom ini gitu ya. Supaya nanti bisa saya cocokkan dengan daftar hadir. Seperti itu. Kemudian yang kedua ada resensi sini. Maksudnya kalau teman-teman ada pertanyaan tiba-tiba nggak perlu menunggu saya berhenti ngomong ya teman-teman. Langsung tanyakan aja. Nah takutnya kalau teman-teman nunggu saya berhenti ngomong malah lupa nanti tadi mau tanya apa jadi lupa. Karena nungguin Mr. P berhenti ngomong misalnya seperti itu. Oke jadi kalau ada pertanyaan langsung resensi. Atau you may interrupt me anytime guys. Misalnya. Excuse me sir I have a question. Misalkan a question please. Atau misalkan sir. Misalkan gitu aja. Contohnya seperti yang Mr. Bambang sekarang lakukan. Silahkan Mr. Bambang if you have any question please. Say it. Baik salam semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Mengenai ini tes TOEFL prediksi ya. Sorry ya. That's right. Mungkin apakah semua sertifikat yang dihasilkan ini bisa digunakan untuk beasiswa, beasiswa S2 atau S3. Baik di dalam negeri atau di luar negeri. Nah yang kedua penyelenggarannya kan ada yang mungkin ini mohon maaf ada yang memang sah diakui oleh negara lain ya. Atau yang tidak diakui. Hanya diakui di dalam negeri. Oke. Oke jadi untuk sertifikat ya. Jadi apakah sertifikatnya itu dipakainya seperti apa. Jadi gini teman-teman. Ini yang setahu saya ya dari member-member sebelumnya. Itu sertifikat yang dari lembaga itu. Dengar-dengar ya teman-teman. Itu hanya bisa dipakai untuk daftar CPNS. Dan itu pun hanya di beberapa divisi teman-teman. Gak semua CPNS itu bisa gitu ya. Itu dari testimoni teman-teman sebelum-sebelumnya. Karena saya juga penasaran karena sering ada yang tanya ini gitu. Nah tapi untuk lebih pastinya nanti teman-teman bisa coba tanyakan langsung ke admin. Karena mohon maaf saya sendiri juga gak punya akses. Gak punya otoritas mengenai sertifikat ataupun tes yang dari lembaga. Atau kalau teman-teman nanti misalkan mau tanya mengenai tes yang asli dari ETS. Yang tadi mister sebutkan diakui oleh global seolah seluruh dunia. Nah nanti boleh jawab di saya. Karena kebetulan teman-teman hobi saya memang tes. Setiap bulan saya tes gitu ya. Satu untuk belajar. Yang kedua karena saya juga hobi bikin soal. Nah saya juga hobi ngumpulin soal yang asli ETS. Nah tapi sebelumnya mohon maaf saya belum bisa share ke teman-teman. Karena takutnya nanti soalnya nyebar gitu ya. Karena kalau di internet itu kita gak bisa batasin teman-teman. Terlalu luas gitu. Jadi soal ETS itu saya berikan hanya di kelas private. Ya hanya di kelas private saja. Seperti itu. Tapi menjawab ya mister. Jadi intinya kalau untuk sertifikat mohon maaf saya gak bisa memberikan jawaban pasti. Nanti mohon JAPRI ke admin lembaga. Seperti itu. Gimana mister? Apakah membantu? Tapi untuk misalkan mister nanti mau tanya-tanya masalah. Dimana bisa tes. Yang diakui nanti boleh JAPRI saya. Karena ada lembaga. Satu lembaga yang menaungi lembaga-lembaga di Indonesia. Yang menjadi penyalur test to full ETS. Yang diakui oleh ETS. Seperti itu. Gimana mister? Does it help? Mister mohon maaf tanya dong. Oh boleh mister. Boleh. Silahkan. Ya artinya kalau nanti ini kita hanya proses belajar aja ya. Tapi untuk mengeluarkan sertifikatnya bukan dari hasil belajar ini. Nanti ada lembaga tersendiri. Begitu maksudnya Pak. That's right. Jadi disini ini peran saya ya teman-teman. Ini maksudnya yang ditanyakan misternya adalah peran saya. Jadi peran saya disini hanyalah partner belajar teman-teman saja. Untuk masalah sertifikat. Apalagi ya teman-teman. Saya gak bisa memastikan gitu ya. Apakah bisa atau enggak. Karena dari testimoni sebelumnya ada yang bilang beberapa lah ya. Ada yang bilang gak bisa dipakai untuk biasiswa. Tapi kalau untuk CPNS itu ada yang bilang bisa. Seperti itu. Nah untuk iya atau enggaknya saya juga gak tahu teman-teman. Jadi nanti mohon langsung tanyakan ke admin. Seperti itu. Jadi atau teman-teman gini. Dari pertanyaan muster tadi saya dapat. Jadi gini. Fokus dulu aja. Kuasai. Intinya fokus dulu belajar teman-teman. Karena sertifikat nanti itu tergantung dari hasil belajar teman-teman masing-masing. Usaha teman-teman masing-masing. Seperti itu. Boleh urun bicara ya mister? Boleh miss. Mau ngomong-ngomong. Jadi sebenarnya kan ini sertifikatnya setahu saya memang gak ditargetkan untuk sebagai apply beasiswa. Tetap Anda harus ikut tes ITP. Tes ITP. Setahu saya di lembaga tes berbahasa di universitas itu lumayan ya. 550 harga tesnya yang paper-based itu. Jadi ini cuma sebagai untuk teman-teman yang lain ya. Ini cuma sebagai lembaga bimbingan belajar aja begitu. Jadi jangan mengharapkan sertifikatnya bisa dipakai untuk apply beasiswa ya. Mungkin biar bisa mencerahkan sedikit. Biar nanti gak berharap begitu ya. Kita tetap ikut. Terima kasih. Thank you miss. Jadi dari harga tadi mungkin sudah menjawab ya teman-teman. Ya itu benar sekali. Sekali tes teman-teman. Ini yang resmi ya untuk ITP. Sekali tes resmi ITS itu harganya minimal atau paling rendah itu adalah 550. Nah tapi ada nanti yang 560, 585. Itu tergantung di mana teman-teman daftar. Nah kenapa kok saya bisa bilang ya. Karena yang saya sampaikan tadi. Saya setiap bulan ikut tes teman-teman. Kadang sekali, kadang dua kali gitu. Untuk belajar, untuk melihat update-update soalnya. Seperti itu. Jadi untuk merasakan gimana sih Tufel ITP yang terbaru ini. Yang sekarang ini berlangsung seperti itu. Ijin mister. Silahkan mister. Boleh? Iya. Apa tadi ya? Oh lanjut, lanjut, lanjut. Lanjut lagi. Nanti lupa juga. Baik. Nanti kalau ingat mungkin ditanyakan lagi mister. Atau boleh ditulis gak apa-apa. Gimana? Mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman yang lain. Silahkan. Ijin Pak Christy. Silahkan. Mister, ini mungkin dengan belajar bahasa Inggris ya. Tidak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim 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 Ijin Mister ini bertanya mengenai, kita kan akan mempelajari mengenai tentang apa tadi apa persiapan ya untuk testofol nah jadi permasalnya adalah nah jadi mungkin tidak semua orang bisa mungkin berbahasa Inggris gitu ya mungkin keterbatasan atau memang baru pertama lihat atau yang sudah selalu ikut gitu ya itu lebih mudah lagi untuk memahami nah bagaimana caranya, apakah ada cara mudah supaya misalnya seperti contoh misalnya yang yang sangat minim sekali tentang bahasa Inggris ya kalau dasar mungkin oke, tapi kalau mungkin dengan kalimat-kalimat yang terbaru itu mungkin tidak apa, tidak selalu tidak familiar lah dengan kalimat-kalimat yang terbaru mungkin ada trik-triknya mungkin nanti dari Mister oke oke, thank you for the question jadi kurang lebih gini Mister ini untuk bukan cuma untuk Mister ya untuk semuanya teman-teman jadi sebenarnya cepat tidaknya kita belajar maksudnya gimana hasilnya kita nanti itu sebenarnya bukan bukan saya yang menentukan bukan saya nggak bisa ya teman-teman misalkan menyulap teman-teman tiba-tiba langsung bisa bahasa Inggris nggak bisa nah pertanyaannya gimana misalkan kalau saya benar-benar dari nol gimana kalau misalkan saya tahapnya di tahap yang intermediate for example nah itu nanti balik lagi ke pertanyaan itu gimana kalau saya jadi sebenarnya yang menentukan seberapa cepat pokoknya hasilnya nanti itu adalah teman-teman masing-masing saya disini hanya membantu nah maksud saya gini tipsnya itu setiap orang nanti pasti beda contohnya nih saya masih ingat di listening itu ada yang ada yang pernah bertanya ke saya Mister di listening itu kita sebaiknya sambil mendengarkan sambil membaca ABCD atau kita dengarkan dulu fokus memahami dulu baru nanti kita mengikuti jawaban ABCD jawaban saya dua-duanya benar itu nanti tergantung dengan tahap belajar masing-masing teman-teman kalau teman-teman misalkan udah di tahap misalnya ya teman-teman sering latihan maksudnya sering tes atau sering latihan intinya listening itu bukan jadi hal yang masalah terutama di apa namanya di tahap namanya rekognisi teman-teman rekognisi itu teman-teman bisa mengenali konteks aja jadi mereka itu lagi ngomongin apa secara luas walaupun teman-teman ketinggalan tadi ngomongin tadi satu kata dua kata itu ketinggalan tapi teman-teman bisa menyerap gitu sekilas konteks keseluruhan itu tentang apa nah minimal itu yang dinamakan dengan rekognisi karena dalam bahasa Inggris itu memahami tidak bisa pakai satu kata dua kata harus utuh teman-teman jadi kalau kembali lagi ke pertanyaan tadi ya apakah saya harus melihat dulu atau sambil mendengarkan sambil membaca maksudnya apakah sambil membaca sambil mendengarkan atau mendengarkan dulu baru membaca soalnya ketika soalnya dibacakan itu tergantung dari teman-teman misalkan teman-teman sudah sering latihan tahap rekognisinya sudah lengkap teman-teman sambil apapun sambil mendengarkan itu nanti tetap bisa nangkep nah tapi kalau teman-teman baru mulai latihan listening dengan cara mendengarkan dan membaca soal trust me pecah teman-teman jadi memang maksudnya yang pecah itu konsentrasinya ya konsentrasi membagi konsentrasi itu agak sulit ada juga yang tanya sir untuk listening itu lebih baik ditulis gak sih saran saya jangan karena kalau teman-teman nulis nanti pecahnya jadi tiga malahan tiga konsentrasi yang pertama teman-teman mendengarkan harus memahami yang kedua teman-teman sambil menulis belum lagi kalau kecepatan ngomongnya sama kecepatan nulisnya teman-teman itu gak sesuai belum lagi misalkan tulisan teman-teman ada yang salah teman-teman coret atau teman-teman hapus itu nanti akan merancukan kinerja otak harusnya otak yang jalan lurus tiba-tiba ada pertigaan ada simpangan jadi saran saya tergantung dari tahapan teman-teman masing-masing gimana saya bisa tahu tahapan saya sering-sering latihan dari latihan nanti tapi bertahap latihannya ketika teman-teman latihan nanti teman-teman akan tahu kendala atau kesulitan yang teman-teman rasakan sendiri misalnya nanti di struktur kita hari pertama nantikan kenalan subjek predikat saya masih kesulitan untuk menentukan subjek ataupun predikat misalnya nah berarti besok kan kita kan juga gak bisa ngikutin satu orang dua orang ya teman-teman besok chapter 2 itu teman-teman jangan apa ya jangan kesitu maksudnya ketika latihan jangan kesitu dulu walaupun teman-teman mengikut kelas untuk belajar memahami dulu untuk teori gak apa-apa tapi untuk tahap kedua itu jangan dilanjutin dulu kalau tahap pertama teman-teman belum mantap belum paham gitu ya minimal paham dulu nanti bisa nerapin atau enggak dari latihan kalau udah bisa nanti lanjut ke chapter 2 sama chapter 3 juga gitu jangan lanjut ke chapter 3 kalau chapter 1 chapter 2 belum tuntas seperti itu daripada nanti apa ya teman-teman kalau gelas itu belum waktunya diisi lagi teman-teman jadi tumpah-tumpah seperti itu gimana mister dapet gak maksud saya kalau dari bahasa-bahasa saya tadi jadi intinya gini mister saran saya mister jangan dihambat oleh ketakutan itu maksudnya jangan ada pikiran saya gak bisa sama sekali jangan intinya senengin dulu belajarnya intinya saya mau mencoba saya mau bisa intinya saya apapun yang disarankan misalkan bukan cuma dari saya misalkan mister ada tutor lain atau instructor lain atau coach lain yang bisa memberikan bantuan belajar di TOEFL ini gak apa-apa ikutin aja karena gak pernah ada salah dalam belajar seperti itu jadi motivator ya tapi itu yang saya rasakan ya intinya sebenarnya TOEFL itu yang saya rasakan ternyata gampang banget teman-teman ini untuk sekedar masukkan saya dari kecil seneng bahasa inggris teman-teman tapi bahasa inggris saya di sekolah itu gak tau kenapa itu selalu nilainya jelek-jelek dari kecil tapi seneng tuh bahasa inggris nah ketika saya lulus SMA belajar di kampung inggris saya tau kenapa di sekolah itu apa namanya nilai saya itu ternyata gak bagus-bagus gak pernah bagus lah bisa dibilang gitu gak pernah di atas 90 gak pernah terus saya juga jurusan pendidikan bahasa inggris ketika pertama kali tes tuvel untuk syarat kelulusan apa namanya syarat kelulusan sarjana saya itu juga gak sampai 500 nilai saya kalau gak salah 400 sekian lah 470 lah gitu teman-teman jadi terus waktu saya kursus tuvel ternyata saya gak pernah dapet hal seperti itu makanya bisa dibilang gini untung teman-teman ngambil kursus tuvel karena teman-teman nanti akan ada sedikit pencerahan daripada teman-teman yang mungkin memang benar-benar buta mengenai tes tuvel jadi lebih ada keuntungan kalau teman-teman pernah minimal latihan lah nyoba latihannya kenal dengan pola soalnya dan sebagainya dari kursus ataupun dari yang lain selain kursus seperti itu gimana Miss Siti silahkan kalau ada Miss Siti Nurinta mungkin ada pertanyaan Miss oke malam baik saya mau tanya tapi alhamdulillah tadi beberapa pertanyaan sudah terjawab dari teman-teman tadi hanya saja ada satu lagi pertanyaan ini nanti 20 kali pertemuan dengan Mr. Prisky semua atau ada mix dengan tutor lain nah ini saya kalau untuk tovelnya nanti dengan saya sendiri jadi sesi sore jam 3 nanti tetap dengan saya kemudian nanti sesi malam juga tetap dengan saya oke baik berarti 20 kali pertemuan ini dengan Mr. Prisky semua ya betul tapi yang saya jelaskan betul tapi tadi yang saya jelaskan di hari ke-20 nanti untuk tes jadi sebenarnya jatah kita itu hanya 19 meeting teman-teman dan reading yang harusnya 6 meeting tadi itu bisa kita singkat ada cara yang lebih cepat jadi dari 6 chapter harusnya 6 hari ya harusnya kita singkat bisa jadi 3 hari jadi nanti teman-teman selesai lebih cepat gitu Miss dapat ya Miss sama satu lagi boleh Miss untuk misalnya nih misalnya 20 kali ini ternyata saya belum bisa nih itu gak lolos misalnya di tes terakhir itu itu Miss saya harus daftar ulang lagi untuk ikut tes ini atau ada tambahan waktu Miss nah gini untuk ini yang saya sampaikan tadi ya teman-teman jadi untuk absensi jadi memang saya banyak ini sebenarnya juga saya berusaha membantu teman-teman juga ini banyak yang tanya ke saya lah gitu intinya di periode sebelum-sebelumnya itu tanya saya saya tuh skornya udah nyoba sekian kali tes tapi kok skornya belum sampai sekian gitu nah nanti ada kelas tambahan buat teman-teman untuk membahas soal tes tersebut misalkan kan teman-teman dikasih kesempatan tes kalau gak salah 10 kali atau sekian kali lah gitu ya nah nanti misalkan teman-teman pengen nyoba dulu di tes pertama itu pengen nyoba dulu level saya dimana skor saya dimana gitu ya nah nanti kalau sudah tau skornya dan teman-teman belum puas nah nanti teman-teman silahkan ikut kelas tambahan dengan saya tapi ada syaratnya ya kelas tambahan itu buat reward buat penghargaan teman-teman yang sudah menyempatkan entah itu di sesi sore atau sesi malam mau selalu hadir seperti itu jadi kenapa kok saya sarankan seperti itu jadi ini sebenarnya buat membantu teman-teman juga biar belajar itu urut terstruktur gitu teman-teman karena kalau yang cuman lewat rekaman trust me beda rasanya dengan yang live teaching seperti ini apalagi live teaching itu juga beda online dengan offline itu sebenarnya beda teman-teman lebih lebih nyerap kalau sebenarnya offline tetap muka tapi kan karena memang programnya seperti ini ya mau gak mau kita ikutin aja gitu ya teman-teman jadi saran saya nanti teman-teman hadir aja terus nanti sesi sore atau sesi malam untuk absensi nanti saya lihat nah kalau teman-teman full nanti tetap saya akan kasih kelas tambahan gratis buat teman-teman untuk membahas soal tes tersebut nanti misalkan tes ketiga atau tes keempat teman-teman kan udah lihat video pembahasannya tau tuh salahnya dimana harusnya apa karena sudah melihat video tersebut gitu mis dapat ya tapi kalau misalkan nanti misalnya teman-teman di tengah-tengah ternyata gak bisa hadir terus entah sesi sore atau sesi malam ada suatu kendala nah nanti teman-teman kan gak dapet tuh kelas tambahan nah itu nanti coba tanya ke admin kira-kira gimana apakah ada jaminan atau tidak gitu ya karena saya juga kalau misalkan di luar TOEFL di luar kelas itu saya gak tau teman-teman contohnya sertifikat atau tes nanti kan bukan saya yang menghandle yang dari lembaga ya yang menghandle nanti adalah admin langsung jadi untuk pertanyaan tersebut saya gak punya apa ya gak punya otoritas gak punya kehendak buat bilang A atau B seperti itu gimana mis apakah menjawab pertanyaannya dapat ya oke silah terima kasih kemudian ada pertanyaan dari Mr. Arief Sir kalau masa expired testnya itu nanti berapa lama ya dan berapa kali bisa testnya nah untuk sertifikat TOEFL ya teman-teman entah itu yang prediksi ataupun yang asli dari TS itu setahu saya itu 2 tahun masa berlakunya oke kemudian kalau dari lembaga ada berapa kali test setahu saya itu ada 10 tes 10 kali test maksudnya dengan soal yang sama makanya yang saya bilang tadi kalau teman-teman datang terus kemudian kan dapat soal apa namanya video pembahasan nah ini otomatis untuk tes berikutnya teman-teman sudah tahu soalnya sudah tahu jawabannya sudah tahu pembahasannya kan lebih enak seperti itu ya mister kemudian Mr. Babang silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan sebentar lagi sebentar lagi lanjut oke mungkin ada pertanyaan lagi Mr. Arifin atau sudah iya izin aja karena mungkin tadi datangnya agak telat pertama terkait waktu ini untuk waktu kan ada sore dan ada malam betul artinya ini kita memilih memilih kalau malam-malam terus atau boleh opsi kadang kita boleh ke sore atau malam itu yang pertama oke yang kedua kan ini terkait kalau misalnya memang mungkin saya adalah orang yang mungkin kalau secara waktu kayaknya available-nya di jam 7 tapi kan ini kan keberbenturan dengan sholat isya kalau telat dikit 7.30 gak apa-apa atau gimana maaf nih gak apa-apa gak apa-apa Mr. memang gini untuk absensi yang di hari kedua ya maksudnya yang nanti yang saya cek sendiri itu ada dua tahap teman-teman jadi tahap awal ketika teman-teman masuk itu tetap saya foto nanti tahap kedua tahap akhir itu ketika mau selesai itu saya biasanya saya scroll sama saya video pakai HP gitu teman-teman oke atau gini juga bisa nanti teman-teman gabung dulu ya gabung dulu aja di zoom teman-teman mute atau teman-teman matikan suaranya laptop laptopnya agak ditutup gitu misalnya ya nah nanti teman-teman tinggal sholat gak apa-apa seperti itu kemudian apakah kita bisa memilih sesi sore sesi malam bebas jawabannya bisa misalkan berhalangan nih di sesi sore gak bisa datang sesi malam misalkan besoknya justru bisa datangnya di sesi sore gak apa-apa bebas bahkan kalau teman-teman bisa datang di sesi sore sama sesi malam silahkan karena terutama di structure ya karena PPT ini kan saya perbaiki terus teman-teman nah sesi sore sebentar sesi sore sama sesi malam itu pembahasannya sama tapi latihan soalnya beda jadi kalau teman-teman mau dapat betul nanti kalau pengen dapat latihan soal yang beda-beda tapi pembahasannya kan tetap sama ya teman-teman nanti boleh datang di keduanya feel free to come to both of them seperti itu terbiasa makasih pak oke sama-sama silahkan agen mister tadi terkait tentang jadwal ada sore ada malam nah misal mungkin tadi udah dijelaskan segelas misalnya kita tidak bisa masuk malam tapi masuknya sore nah tapi apakah pembahasan yang dibahas itu sama sama mister sama berarti kita dalam berarti dalam satu hari itu kita bisa pilih ya kita ada opsi antarasi yang dalam kalau misalnya bisa masuk malam malam aja gitu cukup yang malam aja gitu ya mister ya betul that's right tapi bahannya sama sama ya mister ya materi sama mister cuman latihannya nanti yang mungkin agak beda oh latihannya beda oke oke siap baik terima kasih oke oke mungkin ada pertanyaan lagi sebentar di chat ya ada miss vira sir mau nanya untuk 10 kali tes itu tesnya cuma bisa di akhir setelah semua selesai kelas atau bisa di antara kelas-kelasnya nah sama teman-teman mohon maaf untuk tes saya gak bisa jawab untuk tes yang dari lembaga ya silahkan nanti kalau karena gini teman-teman saya paham sih itu adalah salah satu kelemahan negara kita sebentar saya mute dulu ya karena ada suara air sebentar oke saya mute dulu jadi gini kadang kita itu memang mencarinya itu pas benar-benar butuh dan mepet gitu ya biasanya akhirnya kepepet butuh sertifikat di tanggal sekian misalnya sedangkan program ini selesainnya eh baru tes tanggal 2 Januari saya gak bisa menunggu selama itu misalnya gitu ya nah saya gak bisa memberikan jawaban apakah teman-teman bisa tes di tengah-tengah atau enggak nanti silahkan JAPRI admin JAPRI lembaga lembaga langsung karena saya sendiri hanya apa ya teman-teman saya hanya tutor gitu ya yang direkrut untuk memberikan pengajaran seperti itu bukan kalau misalkan untuk tes dan sebagainya untuk sertifikasi dan sebagainya itu bukan saya saya gak bisa bantu teman-teman seperti itu oke jadi nanti mis Fira tolong JAPRI ini ya admin sendiri gimana responnya nanti sama buat teman-teman yang lain juga untuk masalah tes nanti silahkan JAPRI admin ataupun sertifikat silahkan JAPRI admin gitu oke kemudian ada pertanyaan pak kalau rekamannya lihat dimana ya nanti setelah kelas jadi gini teman-teman setelah kelas ini supaya gak bingung ya karena banyak sekali yang kadang masih bingung setelah kelas nanti di paling atas teman-teman akan saya kirim link untuk attendance check atau daftar hadir absensi ya gitu ya kemudian bawahnya itu ada link Google Drive dimana teman-teman bisa mengakses PPT kemudian latihan-latihan soal di luar kelas maksudnya latihan-latihan soal tambahan siapa tahu teman-teman ada waktu luang dan ingin memperkuat materi memang itu sangat disarankan teman-teman karena teori memang kedengaran gampang tapi ketika teman-teman nanti lihat latihan teman-teman akan menemukan kendala teman-teman masing-masing seperti yang saya sampaikan tadi ya percuma kita mendengarkan oh cuman gitu tapi kita gak merasakan sendiri teman-teman nanti akan lebih dapat oh alah ternyata gini tuh itu dari merasakan sendiri jadi dari teori dipraktekan ke latihan teman-teman coba sendiri di luar kelas seperti itu maksud saya dan ada video pembahasan juga jadi gini ya ini attendance check atau daftar hadir Google Drive dimana teman-teman bisa mengakses PPT sama latihan soal tambahan kemudian bawahnya itu nanti ada kamus longman yang biasanya saya pakai untuk pedoman karena longman ini yang bikin orang Amerika juga maksudnya linguist ya ini lembaga kebahasaan disana terkenal juga seluruh dunia gitu ya makanya saya pakai kamus longman dari dulu teman-teman dan itu yang online jadi pakai iPhone pakai Windows pakai Android Android itu bisa diakses teman-teman karena dia online gitu ya kemudian bawahnya nanti itu adalah link rekaman kelas nah link rekaman kelas itu jadi satu jadi sesi sore sesi malam nah bawahnya itu teman-teman itu ada pembahasan latihan soal yang saya taruh di Google Drive jadi pembahasannya itu sudah saya buatkan video nanti linknya itu di bawah rekaman kelas seperti itu jadi teman-teman klik untuk chapter 1 ya disini nanti setelah chapter 2 ya berarti disininya di bawahnya chapter 2 itu link pembahasan seperti itu gitu ya mister kemudian mohon maaf mister Tiski mohon izin jika pertanyaannya saat ini oke jadi ada masukan teman-teman untuk teknis nanti teman-teman bisa dengarkan dari ini ya rekaman kelas karena ada beberapa soal yang memang diulang-ulang gitu ya sudah saya jelaskan mungkin gak apa-apa mungkin teman-teman tadi datang terlambat tapi gak apa-apa gitu ya masukkan dari salah satu teman di direct message saya gitu baik saya lanjutkan untuk pembahasan yang tadi ya untuk pertanyaan berarti sudah sekarang lanjut ke ini materi yang paling penting buat teman-teman sendiri jadi yang paling penting untuk penguasaan TOEFL itu bukan grammar bukan juga pronunciation teman-teman tapi lebih ke vocab teman-teman semakin banyak vocab teman-teman akan semakin mudah dalam mengerjakan TOEFL terus bagaimana kalau vocab saya terbatas don't worry karena vocab itu bisa kita expand teman-teman bisa kita apa namanya bisa kita perbanyak caranya gimana hajar latihan semakin teman-teman hajar latihan saya yakin teman-teman akan semakin sering menemukan vocab-vocab yang teman-teman gak tahu artinya nah kalau teman-teman menemukan vocab baru tolong ditulis saya juga masih saya juga masih kayak gitu teman-teman intinya kita belajar bareng gitu ya kalau dapat vocab baru tips dari saya ditulis karena sebagus-bagusnya ingatan teman-teman ingatan teman-teman itu bukan cuma dipakai untuk mengingat pelajaran TOEFL ada juga yang ingat untuk kuliah untuk pekerjaan untuk keluarga dan untuk urusan pribadi dan urusan lain-lain seperti itu intinya biar gak hilang ditulis seperti itu teman-teman oke itu penting banget kadang kita nyepelein alah vocab cuma gini nanti pasti ingat nanti ketabrak vocab baru lagi nanti lupa trust me saya sudah merasakan sendiri teman-teman oke dan kalau teman-teman nanti mau konsultasi apakah koleksi vocab teman-teman sudah benar atau ada yang salah nanti silahkan dikirim setiap minggunya ya nanti setiap minggunya silahkan dikirim ke saya entah hari Sabtu atau hari Minggu nanti saya cek kalau ada yang salah ya saya bilang ini kurang misalnya atau salah nah tapi kalau sudah benar nanti saya bilang all checked atau all is correct misalnya all is right it is all right juga bisa seperti itu oke teman-teman nah itu tadi adalah mekanisme di kelas nah sekarang yang terakhir adalah monitoring monitoring ini adalah bantuan belajar di luar jam kelas yang seperti yang saya sampaikan tadi teman-teman saya sediakan latihan di Google Drive untuk menunjang belajar di luar kelas gitu ya kalau teman-teman ada waktu luang kalau teman-teman sibuk jangan dikerjakan daripada dua-duanya nggak selesai mending selesai yang lebih penting dulu gitu ya nah kalau untuk TOEFLnya bisa teman-teman sempatkan di waktu luang seperti itu nah nanti ketika menemukan kesulitan di luar jam kelas silahkan japri di nomor ini ini nomor saya teman-teman atau nomor saya yang biasanya mengirimkan link setiap malam atau setiap sore untuk link kelas itu nanti silahkan japri saya seperti itu nah itu tadi adalah pengenalan sedikit ya maksud saya pengenalan sedikit tentang TOEFL dan program kita untuk satu bulan ke depan nah sebelum kita lanjut ke materi apa namanya pertama mungkin ada yang pengen ditanyain dulu nih silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman permisi Mister untuk nulis vocab tadi biasanya di mana ya saran bebas Miss kalau saran saya di buku di kertas jangan di HP ya teman-teman beda kita nulis di note di HP sama di kertas beda jadi saran saya di kertas oke terima kasih boleh dilanjut Mister baik Miss oke kalau gitu kita lanjut ya teman-teman seperti ada sudah kelaparan dengan materi hari ini baik kita lanjut ke materi hari pertama yaitu tentang sentence atau kalimat kenapa kalau kita perlu belajar kalimat di TOEFL karena di soal struktur TOEFL itu ada pertanyaan yang menyuruh teman-teman mencari bagian kalimat yang hilang atau istilahnya sentence completion melengkapi kalimat nah supaya tahu kalimat itu hilangnya apa yang hilang di bagian kalimat itu apa maka kita harus kenali dulu apa yang harus ada di dalam kalimat oke teman-teman nah kalimat atau sentence dalam bahasa Indonesia sama bahasa Inggris itu sebenarnya sama aja wajib harus ada dua ini ya ada subject sama predikat nah subject sendiri itu dibuatnya dari kata benda kata benda itu gini teman-teman semua kata dalam semua bahasa entah itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris itu semuanya itu dikategorikan misalkan teman-teman menemukan kata botol misalkan menemukan kata cantik misalkan menemukan kata besar misalkan menemukan kata rumah nah itu semua kata itu pasti punya kategori atau leksikal kategori atau kelas kata lah bahasa Indonesia seperti itu nah untuk benda semua ciptaan Tuhan benda entah itu yang bisa dilihat atau tidak bisa dilihat itu termasuk ke dalam kata benda namanya aja benda maka dikategorikan sebagai kata benda gitu ya contohnya kucing, burung, naga gitu misalnya kita bahkan manusia itu juga kata benda teman-teman seperti itu nah kemudian selain kata benda yang bisa jadi subject itu juga ada namanya kata ganti atau istilahnya pronoun nah kata ganti itu adalah kata yang menggantikan benda nah karena kalau kita ngomong misalnya nih wawan adalah teman baik saya wawan tinggal di dekat sungai Mississippi misalnya wawan memiliki istri yang sangat cantik contoh ya teman-teman kan gak enak karena diulang-ulang wawan-wawan-wawan terus lebih enak kita bilang wawan adalah teman baik saya dia tinggal di dekat sungai Mississippi istrinya sangatlah cantik nah kan lebih enak dikitu teman-teman ada flow-nya gitu itu yang disebut dengan kata ganti supaya kita tidak mengulang-ulang kata benda dan enak didengar maka dibutuhkanlah kata ganti nah contohnya kata ganti itu ada he, she, it itu ketiganya artinya sama-sama dia he itu dia laki-laki she itu dia perempuan it itu dia yang kita gak tau cewek-cowoknya misalnya pensil misalnya lampu misalnya komputer ataupun misalnya kucing kita lihat dari dari depan dia gak pake lipstick dia gak pake anting dia gak pake rock dia gak pake daster kita gak tau apakah dia cewek atau cowok maka kita pakenya it oke nah kemudian ada they artinya mereka nah mereka ini untuk semua jenis benda yang jumlahnya banyak teman-teman entah itu manusia atau bukan karena banyak sekali yang masih bingung apakah kalau benda mati itu pakenya they ketika banyak jawabannya iya they itu bukan cuma untuk manusia teman-teman semua benda yang banyak itu kita pakenya they ya artinya mereka kemudian those itu artinya itu tapi banyak gitu ya atau juga bisa kadang diartikan mereka ones juga bisa diartikan mereka others diartikan yang lain nah itu adalah yang bisa jadi subjek di dalam kalimat kita bisa tapi hanya salah satu ya kalau sudah ada kata benda jangan dimasukkan kata ganti kalau sudah ada kata ganti jangan dimasukkan kata benda seperti itu nah selain subjek kalimat juga wajib punya yang namanya predikat nah bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia kalau bahasa Indonesia predikat bebas dari kelas kata apapun tapi kalau dalam bahasa Inggris predikat itu wajib berupa kata kerja atau istilahnya verb kata kerja sendiri itu adalah apapun yang bisa di apa ya apapun yang bisa merubah keadaan benda contoh nih benda yang awalnya dia kok dia tiba-tiba berubah atau berubah tempat nah kan berarti benda itu bergerak bergerak itu kata kerja teman-teman ada orang dalam keadaan diam tiba-tiba ada suara kok merdu orang itu keluar suaranya merdu nah berarti orang itu bernyanyi nah bernyanyi bergerak belajar makan tidur pergi dan sebagainya itu adalah kata kerja sesuatu yang bisa dikerjakan itu adalah kata kerja contohnya disitu ada occur terjadi produce menghasilkan refer to merujuk pada consist of terdiri dari improve artinya memajukan atau mengembangkan seperti itu nah tapi hati-hati teman-teman tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat ya saya ulangi lagi predikat dibuatnya dari kata kerja tapi tidak semua kata kerja bisa jadi predikat makanya saya menghindari istilah yang dipakai oleh buku yaitu subject verb saya pakainya subject predikat kenapa karena tidak semua verb bisa jadi predikat ya teman-teman gimana mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman lanjut aja dulu mister oke baik kalau gitu saya unmute ya miss mohon maaf saya lanjut dulu teman-teman atau nanti kalau ada pertanyaan boleh raise hand dulu ya teman-teman supaya saya juga tidak kaget kalau tiba-tiba ada yang unmute seperti itu saya kira tadi bertanya gitu oke jadi lanjut tidak semua kata kerja itu bisa jadi predikat ya teman-teman nah kata kerja yang akan teman-teman temui dalam bahasa inggris itu ada banyak bentuk ada verb 1 ada verb 2 ada verb 3 ada verb SCS verb ING itu verb 1 dan auxiliary verb nah tidak semua bentuk kata kerja ini itu bisa jadi predikat teman-teman hanya beberapa aja yang bisa jadi predikat nah apa aja yang bisa jadi predikat dan apa aja yang tidak bisa jadi predikat nah ini yang bisa jadi predikat jadi yang bisa jadi predikat hanya verb 1 verb 2 verb SCS dan auxiliary verb saja nah kalau verb 3 yang berdiri sendiri sebelumnya tidak ada auxiliary-nya verb ING yang berdiri sendiri sebelumnya tidak ada auxiliary-nya ataupun verb 1 itu dia tidak bisa jadi predikat nah materi kita sudah selesai teman-teman boleh di foto dulu boleh di screenshot sementara ya nanti setelah kelas saya harap tolong ditulis kalau teman-teman sudah paham kalau belum paham tolong ditanyakan dulu silahkan kalau ada pertanyaan teman-teman aman ya tidak ada pertanyaan oke kalau tidak ada pertanyaan sekarang kita ke praktek contoh soalnya jadi yang kita pelajari tadi kita praktekkan ke contoh soalnya teman-teman jadi disini saya punya 3 contoh soal contoh soal pertama kurang lebih seperti ini jadi nanti teman-teman ada kalimat kemudian ada titik-titik disitu teman-teman disuruh mencari A, B, C, D yang mana yang bisa melengkapi titik-titik ini supaya kalimat itu jadi lengkap efektif tidak ada pemborosan dan juga tidak ada yang hilang seperti itu ya nah caranya yang saya sampaikan tadi kan kalimat itu wajib punya subjek sama predikat maka kita harus pastikan apa yang hilang dari dua ini ya ada yang hilang gak dari dua ini oke nah kalau saya cara yang paling gampang itu dicari predikatnya dulu teman-teman oke dicari kata kerja yang bisa jadi predikat dulu pertanyaan saya ke teman-teman nih disoal coba teman-teman cek ada gak disitu kata kerja sebagai predikat kalau ada yang mana kira-kira jangan takut salah dulu teman-teman boleh ditulis di chat ya betul ada R-noun ya itu adalah predikatnya teman-teman R-noun ada auxiliary verb kalau noun aja gak bisa teman-teman jadi predikat ya oke oke jadi disitu ada auxiliary verb sebagai predikat nah tapi belum ada subjeknya artinya disini kita kehilangan subjek right cari ABCD yang bisa jadi subjek ABCD 10 sorry yang bisa jadi subjek tadi antara kata benda atau kata ganti nah disitu Mr. Rido sudah sorry Mr. Rido sudah menjawab ya jawabannya yang alpha yaitu strikes teman-teman oke satu-satunya kata benda yang posisinya sebagai subjek kalau bravo disitu salah karena ada kata hubung atau istilahnya conjunction teman-teman nah kita tidak membutuhkan kata hubung atau conjunction ketika kalimat itu hanya memiliki satu subjek dan satu predikat ya saya ulangi lagi kata hubung atau conjunction itu tidak dibutuhkan di kalimat ketika subjek predikatnya hanya ada satu oke nah kalau yang Charlie disitu ada predikat lagi teman-teman nanti predikatnya jadi double gak bisa ya nah kalau yang delta sama kayak yang bravo disitu ada subjek tapi ada conjunction kita gak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu nah kalau teman-teman menemukan 5W1H atau kata tanya ya misalnya what which kemudian whose when where di dalam soal structure tufel fix mereka adalah conjunction intinya 5W1H atau kata tanya lah kata tanya di soal structure tufel itu fungsinya sebagai conjunction dan kita tidak bisa memasukkan conjunction kalau kalimatnya nanti hanya memiliki satu subjek dan satu predikat seperti itu ya berarti jawabannya yang tepat adalah yang alpha gitu ya nah nanti kalau kita baca strikes are known to impale they prey on thorns kalau diartikan burung condet kalau saya gak salah ya dikenal akan menancapkan buruan mereka pada duri pohon seperti itu oke lanjut ke contoh kedua teman-teman caranya sama dicari kata kerja di soal sebagai predikat ada gak teman-teman di soal kata kerja yang bisa jadi predikat kalau ada yang mana kira-kira oke gak ada ya nah berarti disitu kita butuh predikat teman-teman oke nah tapi jangan buru-buru langsung cari predikat kita pastikan dulu karena kalimat juga harus ada subjeknya ya apakah sudah ada subjek di soal kalau ada yang mana teman-teman ya that's right ada magnetotactic bacteria itu dia sebagai subjeknya disini ya nah berarti kita sudah punya subjek tapi belum punya predikat cari ABCD yang predikat saja kira-kira jawabannya yang mana teman-teman yep that's right the answer is Charlie right disitu jawabannya yang Charlie ada auxiliary yang ketemu sama kata kerja nah di tengah-tengahnya auxiliary kata kerja itu disempilin oleh keterangan gak apa-apa teman-teman misalkan disini diganti dengan always diganti dengan never diganti dengan kata not itu semuanya kan keterangan gak masalah keterangan itu memang kadang bisa nyempil-nyempil seperti itu oke atau kita hilangkan juga gak masalah oke gak apa-apa gitu maksud saya nah kalau yang alpha salah karena subjeknya nanti double ya di soal sudah ada subjek jangan dimasukkan subjek lagi kalau yang bravo malah gak ada predikat sama sekali kan kita tadi butuhnya predikat di bravo itu gak ada kata kerja sebagai predikat teman-teman artinya bravo gak bisa nah kalau yang delta D itu kata ganti kata ganti bukan kata kerja beda ya gak bisa jadi predikat artinya delta gak bisa nah fix jawabannya yang Charlie nah nanti kalau dibaca magnetotactic bacteria were first described in 1963 by Salvatore Bellini kalau diartikan bakteri yang jenis magnetotactic pertama kali diperkenalkan di tahun 1963 oleh Salvatore Bellini oke nice lanjut ke contoh terakhir teman-teman hati-hati di contoh terakhir ini ada banyak jebakan ya nah pertanyaan saya ke teman-teman sama nih coba dilihat di soal adakah kata kerja yang bisa jadi predikat kalau ada kira-kira di kata apa oke nah misalnya teman-teman penasaran nih ada yang menjawab across ada yang menjawab diversification ada yang menjawab the globe juga kalau teman-teman penasaran maka konsultasinya teman-teman satu-satunya hanya ke kamus ya tolong saya dikasih tahu kalau layar teman-teman sudah pindah ke kamus ya oke sudah pindah baik mari kita coba cari satu-satu teman-teman tadi ada yang menjawab across kita cek apakah across itu sorry teman-teman apakah across itu adalah kata kerja mari kita cek nah cara ngeceknya cari across gitu ya karena ini monolingual ini gak ada bahasa indonesianya teman-teman ini semuanya bahasa inggris nah across itu kelas katanya adalah keterangan atau adverb kalau gak gitu preposition sedangkan yang bisa jadi predikat tadi adalah kata kerja atau verb nah artinya across itu bukan predikat ya berarti across terjawab ya teman-teman itu bukan jawabannya maksudnya bukan predikatnya oke tadi ada yang juga menjawab deforestation kita cari teman-teman deforestation nah penggudulan hutan atau deforestation itu kelas katanya adalah kata benda kata benda tidak bisa jadi predikat ya teman-teman apalagi tadi ada yang menjawab globe teman-teman globe itu artinya globe itu loh teman-teman atau dunia masa ada kita ditanya bro lagi ngapain aku lagi dunia kan gak enak teman-teman ya kata kerja itu biasanya bisa ditanyakan dengan ngapain lagi ngapain lagi ngapain lagi jongkok nah berarti jongkok atau squad itu adalah kata kerja boleh ya di cek teman-teman squad nah kadang di dalam apa namanya di kamus apa namanya itu memiliki lebih dari satu kelas kata ya teman-teman eh sorry bukan squad teman-teman apa ya jongkok itu apa ya mungkin teman-teman ada yang main pubg pernah main pubg saya lupa kalau squad itu ini teman-teman apa ya namanya squad jump itu teman-teman itu kata bendanya kalau ya that's right crouch ada yang ada bantuan di chat ya crouch itu adalah kata kerjanya maaf teman-teman tadi lupa ya nah jadi crouch itu adalah kata kerja dan dia adalah intransitif kalau intransitif nanti kita pelajari hari ketiga apa sih intransitif ataupun transitif seperti itu nah intinya kita bisa mengecek kelas kata di kamus ini dan ini reliable atau bisa dipercaya ya teman-teman karena memang buatan orang sana asli udah lama ya gak main pubg karena udah gak ada temennya teman-teman ya enak main game kalau sendirian dan teman-teman bisa loh belajar bahasa inggris itu dari game gak harus dari buku karena gak semua orang suka membaca maksudnya belajarnya itu dari membaca ya ada juga yang belajarnya dari film ada juga yang belajarnya dari nyanyi itu banyak sorry squat itu tulisannya yang pakai T ya teman-teman maaf bukan yang pakai D kalau squat pakai D itu kan dia apa ya empat orang itu nah squat dia adalah kata kerja artinya menjongkok seperti itu gitu ya jadi kita kembali ke soal maaf jadi ada topik teman-teman sebentar apakah layar teman-teman sudah pindah ke powerpoint oke sudah ya thank you guys nah berarti di soal itu kan tadi kita sudah cek tuh globe itu adalah kata benda across itu adalah adverb atau keterangan kalau gak gitu preposisi dia disini sebagai preposisi ya teman-teman deforation itu kata benda artinya kita gak punya kata kerja sebagai predikat kalimat kan wajib punya predikat berarti disini harus kita masukkan predikat nah predikat gak boleh di paling depan teman-teman ya saya ulangi lagi di soal structure tuh predikat tidak boleh muncul di awal kalimat nah sebelumnya predikat itu harus selalu ada subjek berarti disini kita juga kehilangan subjeknya cari ABCD yang subjek kemudian predikat seperti itu jawabannya kira-kira yang mana teman-teman yang subjek dan predikat nah ini udah macam-macam nih jawabannya ada alpha ada Charlie ada delta ya mari kita cek marki chop teman-teman yang alpha disitu coconut waste breakage itu satu kesatuan teman-teman ya jangan tertipu dengan kata waste karena waste itu memang ada dua arti waste itu bisa artinya menyianyakan atau membuang-buang yang mana dia adalah kata kerja waste juga bisa artinya limbah dia kata benda teman-teman nah disini artinya yang mana nah kita misalkan aja kalau dia kata kerja ya teman-teman kita harus cocokkan dulu kata kerja di predikat itu harus cocok dengan subjeknya kalau subjeknya coconut itu kan cuman satu tunggal gitu ya maka verbnya harusnya kita tambahkan S oke jadi dalam menyatakan fakta teman-teman atau kalau teman-teman masih ingat belajar dulu di sekolah itu namanya simple present simple present itu kita tambahkan S ke salah satu kalau enggak ke subjeknya ya ke predikatnya gitu ya jadi contoh teman-teman daun atau misalnya gini ya tanaman itu tumbuh misalnya ini kan fakta tuh nah nanti kalau kita translate tanaman kan plant ya teman-teman dia kata benda tumbuh itu adalah grow dia adalah kata kerja nah untuk bilang tanaman itu tumbuh maka kita cukup tambahkan S ke salah satu kalau kita mau bilang tanaman itu tumbuh kita bilangnya plant grows gitu ya atau kita bisa pukul rata atau overgeneralize jadi semua tanaman itu tumbuh jadinya plants grow nah kalau teman-teman lihat disitu S nya di salah satu entah di subjeknya entah di predikatnya enggak boleh enggak ada S nya kalau dalam menyatakan fakta artinya kalau pilihan alpha itu waste nya itu bukan predikat teman-teman karena enggak ada S nya gitu ya dia adalah kata benda jadi ini satu kesatuan oke nah ini kalau diartikan briket limbah kelapa ya ini yang digambar ini teman-teman jadi yang alpha enggak bisa ya karena tidak ada predikatnya oke yang alpha enggak bisa nah kalau yang bravo ada subjek kekunat best-bricades tidak ada predikat malah ditambahkan conjunction bravo enggak bisa kalau yang charlie ada subjek kekunat best-bricades ada predikat reduce tapi ada conjunction disitu atau kata hubung kita enggak butuh kata hubung kalau subjek predikat cuma satu nah jawaban yang tepat adalah yang delta disitu subjeknya coconut best-bricades predikatnya adalah reduce seperti itu teman-teman nah nanti kalau diartikan briket limbah kelapa mengurangi penggudulan hutan di seluruh dunia seperti itu nah itu tadi untuk ketiga contoh soal sebelum lanjut ke latihan buat teman-teman mungkin ada pertanyaan dulu silahkan aman ya sepertinya silahkan Mr. Berman kalau ada pertanyaan ini mengenai apa tata letak subjek predikat ini mungkin ada ada formula khusus mungkin disediakan Mr. ini agak-agak bingung memang perlu banyak apa namanya energi untuk berpikir karena dengan vocabulary yang harus diterjemah kemudian di itu jadi mungkin ada rumus yang perlu misalnya rumusnya macam kita belajar bahasa Indonesia misalnya subjek predikat ini objeknya seperti ini nah jadi mungkin nanti untuk vocabularynya nanti kami bisa apa bisa baca-baca dulu kemudian ada ditambah S-nya dan yang lain terima kasih Mr. oke jadi gini ini sebenarnya di luar materi Tufel ya jadi kenapa enggak saya kasihkan berarti itu enggak keluar gitu ya Mr. jadi misalnya kayak tadi verb S-S atau verb mungkin bisa jadi petunjuk tapi itu enggak dipertanyakan di soal Tufel seperti itu jadi misalkan gini apakah ada pola untuk apa namanya bentuk-bentuk kalimat dalam bahasa Inggris itu ada banyak banget teman-teman ada sebenarnya kalau misalkan hanya Tufel maksudnya hanya Tense saja aktif itu hanya 16 nanti kalau dia dipasifkan itu nanti ada 32 dikalikan 2 teman-teman itu kalau pasif ya nah nanti kalau misalkan dijadikan kalimat negatif itu nanti ada 64 nanti kalau dijadikan kalimat tanya itu nanti ada 96 jadi dapet ya kenapa enggak saya kasihkan atau nanti mister silahkan jawab di saya nanti saya buatkan atau teman-teman bukan cuma mister Bambang nanti buat teman-teman semuanya deh yang penasaran dengan pola kalimat atau subjek predikat predikatnya kan yang berubah-ubah dalam bahasa Inggris itu sebenarnya hanya kata kerjanya saja teman-teman subjek objek keterangan itu sama aja sama bahasa Indonesia sama aja bedanya bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu hanya di kata kerja kerja bahasa Indonesia itu makan ya makan enggak ada makan makaning makanet tuh makan itu enggak ada teman-teman tapi kalau dalam bahasa Inggris itu ada banyak sekali perubahan perubahannya boleh mister Bambang nanti silahkan jawab di saya di setelah kelas untuk biar saya buatkan di word untuk misalkan kalau aktif gimana pasif gimana negatif gimana kalimatannya gimana ya minimal di situ dulu karena nanti ada lagi itu masih kalimat sederhana nanti ada namanya kalimat majemuk kalimat majemuk setara kalimat majemuk petikan itu nanti jadi banyak sebenarnya grammar itu materinya banyak banget teman-teman cuman sengaja saya batasin yang saya kasihkan ke kelas karena teman-teman bukan sedang belajar grammar tapi sedang belajar TOEFL jadi saya batasin apa aja yang perlu saya kasihkan ke teman-teman hanya yang saya rasa keluar di tes gitu aja tapi kalau teman-teman penasaran itu bagus juga sih itu harus dikasih penasaran itu kayak kita lapar teman-teman itu harus dipuaskan gitu ya harus di harus dikasih makan gitu kalau lapar dikasih makan kalau penasaran harus cari tahu seperti itu kemudian sir izin bertanya untuk tipe soal yang sebelumnya dan yang ini misal jika tidak tahu artinya apakah ada tips untuk tahu jawabannya tanpa harus buka kamus saat tes nah makanya gini teman-teman yang saya bilang tadi ya teman-teman jangan terlalu langsung ke tes gitu karena kalau sudah di tes itu nanti nggak ada nggak ada kesempatan lagi maksudnya nggak ada kesempatan lagi itu teman-teman nggak boleh buka kamus sebenarnya ada cara tapi kalau saya contohnya ini tadi mis ini adalah cara yang saya dapat ketika sering sering latihan ya gimana kita bisa menentukan waste yang mana waste ini kalau kita cek di kamus kita cek ya teman-teman kata waste kita lari ke kamus lagi misalkan anggap aja teman-teman nggak tahu lah artinya waste gitu ya nah terus ketika teman-teman cek waste itu di kamus dia bisa jadi kata benda dia juga bisa jadi sebentar dia juga bisa jadi kata kerja teman-teman atau verb memang dalam bahasa Inggris kadang satu kata memiliki banyak arti ya jadi jangan keket kalau satu kata ada yang noun ada yang verb maka teman-teman nanti akan tahu perbedaannya dari posisi di dalam kalimat sama bentuknya nah tapi bentuk tadi kan saya saya sampaikan itu sebenarnya tidak keluar di TOEFL tapi kalau teman-teman penasaran nanti silahkan jawab saya untuk jadi patokan atau pedoman nanti ketika teman-teman latihan apa namanya ada materi baru lah yang bisa mendukung teman-teman untuk mengetahui kalau ini tuh bukan kata benda bukan kata kerja misalkan dari posisi nggak mungkin ada kata kerja kok tempatnya di paling depan contohnya nanti kayaknya di soal ada di soal latihan itu ada misalnya ya teman-teman like itu kan artinya yang kita tahu biasanya menyukai ya kan atau suka gitu tapi misalkan kalau like itu di paling depan misalnya like an ant misalnya ya seperti sorry like an ant misalnya humans misalkan are social creature misalnya contoh teman-teman jadi itu like-nya disitu bukan kata kerja like disini itu artinya adalah sorry bukan menyukai tapi mirip atau seperti jadi seperti seekor semut manusia merupakan makhluk sosial seperti itu jadi supaya kita tahu ini artinya apa kita nanti akan dapat ini dari sering-sering latihan dari yang kita pelajari di kelas terapkan kelatihan oh ternyata gini nanti akan teman-teman dapat sendiri dari sering-sering latihan jadi tips dari saya adalah untuk sementara teman-teman jangan langsung loncat pikirannya ke tes tapi teman-teman nikmati dulu prosesnya ini saran saya teman-teman karena kalau teman-teman nanti udah ke tes udah gak bisa lagi buka kamus apakah kita ada kemungkinan sir vocabnya itu ketemu vocab yang kita tidak tahu sangat mungkin karena saya sendiri juga setiap bulan pasti menemukan vocab baru dari tes teman-teman ini apa lagi artinya jadi gak akan ada gak akan ada habisnya juga ketika teman-teman nanti mempelajari kamus maksudnya menulis kamus belajarannya gak akan ada habisnya juga nah tapi ketika teman-teman nanti sering-sering latihan teman-teman akan dapat trik atau strategi dari mengakalinya jadi gimana kita bisa mengakali oh ini tuh dia fungsinya vocab di sini misalnya ya fungsinya sebagai kata benda subjek karena tempatnya di depan nah predikatnya adalah waste di sini sorry teman-teman malah keluar itunya ya nah waste di sini dia adalah predikatnya bukan kata benda karena sebelumnya ada kata benda oh kata benda gak boleh ketemu kata benda misalnya seperti itu nah itu nanti dari sering-sering latihan dan menerapkan dari teori yang kita pelajari dan step by step ya teman-teman misalkan tadi mister bilang kalau kata benda gak boleh ketemu kata benda ya nah itu nanti kita pelajari hari ketiga teman-teman ketika kita mempelajari objek alright siapa aja yang boleh punya objek nanti hari ketiga jadi step by step gitu ya miss jadi kalau misalkan gak tau artinya gak bisa buka kamus ketika tes yaudah teman-teman harus pakai cara prediksi tapi pun itu gak 100% benar ya itu 50-50 50-50 antara benar atau salah tapi kalau teman-teman sudah kenal dengan apa teori-teori pergrammeran seperti itu yang kayak kata benda gak boleh punya objek yang boleh punya objek cuma kata kerja sama preposisi nanti bisa nebak kalau gak tau artinya ini karena letaknya di setelah kata benda tidak mungkin ini kata benda karena double kata benda gak mungkin seperti itu jadi lihat posisi kata di dalam kalimat itu bisa tapi tetap itu nanti akan teman-teman dapat dari latihan-latihan-latihan gitu ya kemudian sir boleh tanya apakah di structure ada banyak tipe soal yang pilihannya berupa superlatif nah superlatif itu biasanya teman-teman keluar di soal structure yang bagian kedua error analysis kita disuruh mencari yang salah yang mana nah nanti kita pelajari hari ke-9 kemudian apakah kunci kalau pilihan seperti ini boleh berpartokan misal kalau dua suku adjektif harus ditambah the most misal the most beautiful tapi kalau satu suku kata ditambah yaste misal the greatest betul demikian jawabannya betul itu ke pembentukan kata jadi caranya kita bilang yang paling itu di superlatif mirip dengan caranya kita bilang more nanti kita pelajari more di hari ke-4 sama hari ke-5 hari ke-4 sedikit hari ke-5 nanti kita bahas agak lebih panjang lebih detail seperti item intinya kalau soal-soal pembentukan kata itu apakah banyak jawabannya banyak banget terutama di error analysis alias structure yang bagian kedua misalnya apa bedanya growth sama growth entertain sama entertainment sama entertainer sama apa lagi teman-teman banyak lah kayak gitu nanti kita akan belajar itu sambil jalan karena waktu kita kan juga gak banyak ya seperti itu jadi step by step ya mister seperti itu gimana makanya saya bilang tadi ya vocab yang paling penting kalau dapat vocab baru tolong ditulis jangan cuma dihafal gak akan kuat teman-teman apakah ada pertanyaan lagi atau teman-teman coba kelatihan soal ya takutnya teman-teman gini kayaknya mikirnya kok sulit banget takutnya gitu nah supaya tahu nih apakah beneran sulit atau enggak kita coba deh ke contoh soalnya ya coba teman-teman kerjakan dulu sebisa teman-teman jawabannya kirim di chat jangan takut benar kita belajar ya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan terima kasih oke 30 detik sudah habis silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat dulu salah gak apa-apa beda dengan jawaban teman-teman juga gak apa-apa intinya sebisa teman-teman dulu ya nanti kita bahas bareng baik ada jawaban Charlie ada juga jawaban Delta kemudian ya antara Charlie atau Delta gitu ya oke mari kita cek bersama seperti biasa dicari kata kerja sebagai predikat dulu di soal nah disitu ada kata are known itu predikatnya ya titik-titik terletak di sebelum predikat itu adalah letaknya subjek cari ABCD yang bisa jadi subjek ya kan nah yang bisa jadi subjek itu kalau gak kata benda ya kata ganti aja jangan ditambah-tambahi teman-teman oke kalau yang alpha disitu ada subjek parrots tapi ada kata hubung atau conjunction when yang saya sampaikan tadi 5W1H atau kata tanya di soal subjek itu conjunction teman-teman dan kita gak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu memang kenapa sir coba aja artiin teman-teman kalimatnya udah selesai belum kalau kita pakai ketika disitu coba ya misalnya nih ketika burung kakak tua dikenal karena umurnya yang panjang pesannya udah selesai belum teman-teman sama kayak kita bilang seperti inilah yang simple ya ke teman kita karena saya lapar nah terus saya diem pasti teman saya yang saya ajak ngomong tanya terus hanya apa bro gitu jadi kalimat itu belum selesai kalau ada konjaksinya coba karenanya saya hilangkan teman-teman bikasnya saya hilangkan saya lapar nah teman saya pasti langsung bisa memahami oh anak ini lapar tapi kalau saya bilang karena saya lapar ya teman saya nungguin kalau nggak gitu tanya kenapa terusan jadi harus ada lanjutannya intinya kita nggak bisa memasukkan kata hubung atau conjunction kalau subjek predikat cuma satu karena kalimatnya nanti tidak lengkap seperti itu atau ambigu gitu ya menimbulkan pertanyaan alpha nggak bisa bravo ada predikat lagi predikat double nggak bisa diartikan yang charlie ada subjek kemungkinan charlie bisa karena kita memang tadi butuhnya subjek nah delta ada subjek sama kayak yang alpha delta nggak bisa karena ada conjunction kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu di dalam kalimat jadi jawabannya adalah yang charlie nanti kalau diartikan kakak tua diketahui atas umurnya yang panjang atau karena umurnya yang panjang atau untuk umurnya yang panjang seperti itu oke lanjut lagi ke nomor berikutnya silahkan dicoba dulu 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke waktu habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab delta alright kita cek bareng teman-teman seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat di soal ya kalau ditarik dari depan ke belakangan cari kata kerja sebagai predikat disitu sama sekali tidak ada kata kerja sebagai predikat teman-teman berarti disini kita butuh predikat nah predikat kok tempatnya di paling depan itu nggak boleh karena urutannya subjek dulu baru predikat sebelumnya predikat itu harus ada subjeknya berarti disini kita juga kehilangan si subjek cari ABCD yang subjek dan predikat ya that's right jawabannya adalah yang delta ada kata benda mirage sebagai subjeknya predikatnya berupa auxiliary auxiliary verb oke nah jawabannya delta kalau alpha salah karena cuma ada subjek nggak ada predikat bravo juga sama verb ink yang berdiri sini tanpa auxiliary sebelumnya itu dia bisa menjadi kata benda teman-teman namanya adalah jeren cuma nama nggak penting ya intinya verb ink itu bisa menjadi subjek seperti itu karena dia berubah fungsi menjadi kata benda gitu ya nah kalau yang Charlie itu verb satu itu tidak bisa menjadi predikat juga nggak bisa jadi subjek artinya Charlie nggak bisa ya jawabannya yang delta nanti kalau diartikan fata morgana itu dapat dilihat di laut atau dapat terlihat gitu ya dapat terlihat di laut di gurun atau di apa ya bahasanya jalan tol yang ini teman-teman yang beton gitu ya atau di pejalan kaki yang ini loh yang paved itu yang ada ubinnya seperti itu oke lanjut lagi ke nomor berikutnya silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke waktu habis dan ada jawaban alpha dan juga bravo ya mari kita cek bareng seperti biasa cari kata kerja sebagai predikat di soal kalau ditarik dari depan ke belakang sama sekali nggak ada kata kerja sebagai predikat teman-teman berarti disini kita butuh predikat ya nah subjeknya belum ada juga berarti karena sebelumnya predikat kan belum ada butuh subjek ya sedangkan disitu nggak ada sama sekali berarti yaudah kita cari yang subjek dan predikat kita langsung cari aja teman-teman ABCD yang ada predikatnya dulu ya antara alpha atau charlie bravo salah karena nggak ada predikat teman-teman tuh verb 1 itu nggak bisa jadi predikat ya nah kalau yang delta ada subjek sampai nggak ada predikat nggak bisa nah antara alpha atau charlie charlie salah karena ada conjunction atau kata hubung kita nggak butuh kata hubung kalau subjek predikat bahkan nggak ada subjeknya yang charlie itu cuma ada predikat charlie salah ya nah jawabannya yang alpha teman-teman nanti kalau dibaca there are approximately 80 species of mullet ya bacanya mullet around the world kalau diartikan ada sekitar 80 spesies dari ikan ini mulet ini bahasa Indonesia saya nggak tahu di seluruh dunia seperti itu oke lanjut lagi ke nomor berikutnya teman-teman dicoba lagi 30 detik dimulai dari sekarang silahkan nomor-nomor tua requirements no pasti dia menuntut kita untuk ambil ayat ada nggak belum nikah selamat menikmati oke thumbs up dan saya lihat semuanya menjawab alpha disitu ada predikat is teman-teman subjeknya belum ada carikan ABCD yang subjek aja ya betul jawabannya adalah yang alpha bravo salah karena ada conjunction teman-teman kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu yang Charlie itu double predikat di soal sudah ada predikat eh malah dimasukkan predikat lagi oke kalau yang delta ada subjek ada predikat tapi ada satu conjunction kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikatnya cuma satu jadi jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan jenis tuna terbesar adalah tuna sirip biru seperti itu oke lanjut ke nomor berikutnya silahkan 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke waktu habis dan saya lihat semuanya teman-teman menjawab bravo ya mari kita cek bersama disitu ada predikat can vary belum ada subjeknya cari subjeknya teman-teman alpha salah ya karena ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu nah bravo kemungkinan bisa kita tahan dulu nah kalau yang Charlie hati-hati teman-teman kalau ada kata benda kok sebelumnya ketabrak preposisi jadi ada preposisi sebelum kata benda kata benda itu akan berubah fungsinya bukan lagi menjadi kata benda tapi dia akan berubah menjadi keterangan jadi in meteoroids itu dia keterangan keterangan itu nggak bisa jadi subjek gitu ya kemudian kalau yang delta ada subjek it nah tapi ada predikat lagi yaitu is kita nggak butuh predikat lagi jadi jawabannya yang bravo nanti kalau diartikan meteoroid itu bisa bervariasi dalam ukurannya yaitu dari kerikil kecil hingga batu-batu besar seperti itu oke next teman-teman ke nomor berikutnya you have 30 seconds time's yours silahkan oke waktu habis silahkan jawabannya dikirim di chat ada jawaban alfa dan ada juga tadi yang menjawab bravo ya kita cek bersama teman-teman seperti biasa cari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal oke nah kalau ditarik dari depan ke belakang cari kata kerja yang bisa jadi predikat di soal disitu nggak ada teman-teman berarti disini kita butuh predikat oke nah hati-hati dengan verb ink sebelumnya koma teman-teman yang saya sampaikan tadi ya verb ink itu salah satunya fungsinya adalah sebagai kata benda tapi tidak selalu teman-teman kenapa? karena disitu ada koma ini nggak bisa jadi subjek subjek predikat itu tidak boleh dipisah sama satu koma karena dua-duanya sama-sama penting artinya disini juga kita kehilangan subjek carikan ABCD yang subjek kemudian predikat gitu ya jadi gitu teman-teman subjek predikat sama-sama penting jangan dipisah satu koma oke nah disitu kita cek yang alpha disitu ada C key numbers itu subjeknya predikatnya adalah filter kemungkinan alpha bisa ya teman-teman kemudian kalau yang bravo disitu ada subjek the filter nah tapi nggak ada predikatnya kalau ada the-the itu pasti kata-kata benda ya teman-teman misalkan the book the house kita nggak bisa bilang misalkan terjadi misalkan terjadian kata kerja the occur itu nggak bisa oke jadi the itu untuk kata benda saja jadi filter disini kata benda artinya penyaring atau saringan gitu ya kalau filter di atas itu kata kerja artinya menyaring seperti itu kalau yang Charlie disitu ada subjek predikat tapi ada conjunction kita tidak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu ya nah kalau yang delta juga sama ada subjek predikat conjunction dead disitu kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu nah berarti jawabannya yang alpha nanti kalau di artika menggunakan tentakel mereka ketimun laut atau teripang gitu ya menyaring pelangton dari air dari air seperti itu oke lanjut lagi ke nomor berikutnya 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke waktu habis silahkan jawabannya dikirim di chat dan saya lihat semuanya menjawab Charlie kita cek cari kata kerja sebagai predikat di soal nah disitu nggak ada kata kerja sebagai predikat karena two verb satu tidak bisa jadi predikat berarti disini kita butuh predikat nah sebelumnya sudah ada subjek yaitu linkses oke kita hanya butuh predikat saja cari ABCD yang predikat saja yang alpha verb inc berdiri sendiri nggak ada auxiliary sebelumnya nggak bisa jadi predikat kalau yang bravo ada auxiliary verb kemungkinan oh sorry yang bravo salah karena ada subjek lagi teman-teman double subject nanti ya nah kalau yang Charlie ada predikat disitu kemungkinan Charlie bisa kita butuhnya memang predikat nah kalau yang delta two verb satu tidak bisa jadi predikat jadi jawabannya yang Charlie nanti kalau diartikan links atau kucing ini ya saya nggak tahu nama bahasa Indonesia jadi links itu lebih suka berburu di malam hari seperti itu oke next ke nomor berikutnya 30 detik dimulai dari sekarang monggo teman-teman oke waktu habis dan saya lihat semuanya menjawab alpha right seperti biasa cari predikat dulu disitu ada kata R predikatnya subjeknya belum ada teman-teman nah carikan ABCD yang subjek aja ya disitu ada subjek the crested drips jadi jawabannya adalah yang alpha good job guys bravo salah karena ada conjunction kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu Charlie juga sama ada conjunction subjek predikat cuma satu delta juga sama disitu ada conjunction sedangkan subjek predikat cuma satu nah nanti kalau diartikan crested grips ini ya sejenis bangau ini merupakan burung penyelam yang sangat baik maksudnya sangat ahli gitu ya oke lanjut lagi ke nomor berikutnya number nine 30 detik dimulai dari sekarang silahkan teman-teman oke oke waktu habis dan saya lihat semuanya menjawab alpha kita cek teman-teman cari predikat dulu nah disitu ada verb 2 verb 2 itu hanya bisa jadi predikat ya discover artinya menemukan subjeknya belum ada nah berarti kita butuh subjek ya betul jawabannya yang alpha teman-teman bravo salah karena ada kata hubung ya kalau ada 5W1H di soal structure tuvel itu kata hubung atau conjunction namanya ya teman-teman kita nggak butuh conjunction kalau subjek predikat cuma satu begitu pun juga dengan yang Charlie ada conjunction who nah kalau yang delta ada double predikat nanti di soal sudah ada verb 2 ditambahkan verb 2 lagi nggak bisa ya jawabannya yang alpha nanti kalau diartikan Edwin Hubble menemukan atau menemukan bahwa alam semesta itu mengembang itu di awal abad ke-20 seperti itu oke lanjut ke nomor berikutnya nomor 10 terakhir ya teman-teman 30 detik dimulai dari sekarang monggo teman-teman oke 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 Oke, waktu habis. Dan saya lihat semuanya menjawab. Oh, enggak semuanya, teman-teman. Ada jawaban delta. Oke, antara bravo atau delta berarti ya. Seperti biasa, dicari kata kerja sebagai predikat dulu di soal. Oke. Kalau ditarik dari depan ke belakang, di situ tidak ada kata kerja sebagai predikat. Jadi di sini harus kita carikan predikat ya. Subjeknya adalah occupants. Ini sejenis landa kecil ini, teman-teman. Nah, berarti kita hanya butuh predikat saja. Cari ABCD yang bisa jadi predikat. Oke. Kalau yang alpha itu FOB-ing berdiri sendiri. Sebelumnya enggak ada auxiliary-nya, tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Kalau yang bravo, FOB-1 itu bisa jadi predikat ya. Kita tahan dulu. Kalau yang Charlie, itu FOB-1 tidak bisa jadi predikat. Nah, kalau yang delta, kalau ada kata ion-ion, teman-teman, itu 90% dia adalah kata benda. Atau kita buktikan ya. Kita cari kata possession di kamus, teman-teman. Possession. Nah, possession atau kepemilikan atau harta benda ya. Dia adalah kata benda. Nah, kata benda itu tidak bisa jadi predikat, teman-teman. Artinya yang delta itu tidak bisa ya. Karena kita tadi butuhnya di soal adalah predikat. Bukan kata benda. Kata benda itu fungsinya, kalau enggak subjek ya objek, seperti itu. Nah, artinya jawabannya adalah yang bravo, teman-teman. Nanti kalau diartikan, seperti landa yang besar itu. Nah, landa yang kecil ini, itu memiliki spines atau bulu belakang ya, atau tulang belakang. Atau quills. Quills itu juga sama lah. Intinya rambut duri, teman-teman. Untuk pertahanan. Seperti itu. Nah, itu tadi adalah materi pertama kita untuk TOEFL ini. Dan ini fondasi ya, teman-teman. Teknik ini akan teman-teman selalu pakai dalam mengerjakan soal TOEFL ITP. Jadi, cari subjek dulu atau predikat dulu bebas. Tapi kalau saya lebih senang cari predikat dulu. Karena sepanjang-panjangnya predikat itu enggak bisa sepanjangnya subjek, teman-teman. Seperti ini. Ya, subjek itu bisa panjang banget. Jadi, makanya paling gampang cari predikat dulu. Baru nanti cari subjek. Apakah ada dua-duanya? Karena dua itu penting di dalam kalimat. Nah, silahkan kalau ada pertanyaan dulu, teman-teman. Sebelum kita tutup. Kok saya jadi suka bahasa Inggris ya? Alhamdulillah. Nah, ini berarti saya merasa sukses di sini, teman-teman. Karena saya dulu dari kecil suka bahasa Inggris. Di sekolah saya tahu, teman-teman. Kenapa kok agak sulit kita belajar bahasa Inggris di sekolah ya? Karena saya paham sih, guru-guru kita itu ditekan oleh yang di atas lah intinya. Intinya ditekan oleh sistem dari negara. Oke, semangat ya, teman-teman. Teman-teman makin semangat, saya juga makin semangat. Jadi, energi positif nular gitu, teman-teman. Enggak apa, karena itu kemajiban mereka ya. Kita enaknya kalau kita informal gitu. Kita bisa memanipulasi materi kita sendiri, teman-teman. Keukurannya subjek predikat, pasti imbuan S itu salah satu saja ya. Nah, itu ketika kita ingin menyampaikan fakta, mister. Jadi gini, enaknya perbedaan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia itu salah satunya ada namanya tensis. Itu bahasa Inggris ya, bahasa Indonesia kita nggak punya, teman-teman. Tensis itu perubahan kata kerja di dalam kalimat. Jadi, verb itu berubah-ubah di dalam kalimat berdasarkan kata kerja yang dipakai. Nah, di dalam tensis itu ada namanya simple present. Simple present itu adalah struktur kalimat yang dipakai ketika kita ingin menyatakan fakta. Contoh, fakta itu adalah ikan itu berenang. Sorry, teman-teman. Ikan itu kan fish ya, dia kata benda. Berenang itu adalah swim. Nah, untuk menyatakan atau membuat kalimat atau menyatakan fakta dari ikan itu berenang, maka kita punya dua cara. Yang pertama menambahkan S di swim-nya, jadinya fish, swims. Atau kalau misalnya ikannya jamak atau kita mau bilang semua ikan itu berenang, itu juga nggak apa-apa, teman-teman. Memukul rata atau overgeneralize. Nanti SIS-nya ditambahkan ke fish. Nah, tapi hati-hati, teman-teman ya. Fish itu, jamaknya itu bisa fishes, bisa fish aja. Malah yang lebih sering dipakai itu yang fish aja, jadi yang nggak pakai ES. Memang nggak enaknya bahasa Inggris ada namanya irregularity atau ketidakteraturan. Tapi nggak apa-apa, itu nanti akan teman-teman kuasai sambil jalan, sambil watihan. Jadi fishes swim. Jadi S-nya itu ditambahkan ke salah satu. Tapi ini aturan hanya untuk fakta. Kalau kita menceritakan kejadian masa lalu atau sejarah, FOB 1 atau FOB SIS itu tidak dipakai. Kita pakainya adalah FOB 2. Kata kerja yang ada ED-nya, mister. Gitu ya, nanti mister akan dapat itu sambil jalan, mister. Misalkan mister nanti melihat di kalimat kok ada keterangan waktu lompau. Oh, berarti kita nggak boleh pakai FOB 1 atau FOB SIS. Di kalimat positifnya. Itu ya. Yuk lanjut sampai. Ke absen di mana? Nanti akan saya kirimkan ya, teman-teman. Absensi nanti setelah kelas, sambil saya kirimkan rekaman kelas. Dan itu tadi, absensi yang saya sampaikan tadi ya, absensi. Kemudian Google Drive, Kamus, sama rekaman kelas, sama link pembahasan. Nanti saya kirimkan setelah kelas ini. Tolong diisi ya, teman-teman. Kek ada recording-nya? Pasti ada. Nggak apa-apa, teman-teman. Nggak apa-apa, it's okay. Nanti tolong sambil mengambil catatan nanti dari rekaman ya. Nanti rekaman saya kirim di YouTube. Untuk-untuk kalau teman-teman mau bantu saya untuk membesarkan channel dengan cara subscribe. Kalau ada teman yang pengen belajar TOEFL lewat rekaman dulu, boleh tuh di-share ke temannya, teman-teman. Modul yang di-print tidak dibahas. Nah, ini bagus banget. Mungkin ada yang tanya ya, teman-teman. Saya nggak pakai buku Longman. Sudah nggak pakai buku Longman. Kenapa? Buku Longman itu kalau teman-teman cek terbitnya, itu kalau nggak salah 2000 atau 2003, teman-teman. Itu udah lama banget. Nah, sebelum pandemi, sebelum COVID itu, saya juga ngajar TOEFL offline. Kebanyakan member saya itu akan merasa berat. Makanya saya menyusun silabu sendiri, kurikulum sendiri untuk TOEFL ini karena saya merasakan menemukan cara yang lebih simple. Tapi gini, kalau teman-teman udah nge-print yang dari lembaga, nggak apa-apa, teman-teman. Itu buat latihan aja, buat belajar, penunjang di luar kelas. Tapi saya nggak pakai buku itu, teman-teman. Seperti itu. Nah, nanti saya kirim ya untuk nama channelnya, teman-teman. Nanti akan saya kirimkan. Nah, untuk belajar sendiri ya. Untuk yang modul yang di-print, teman-teman, itu untuk belajar sendiri. Namanya bukunya Longman, teman-teman. Oke, Alhamdulillah. Untuk saat ini, saya senang sekali dengan testimoni, teman-teman. Semoga nanti bisa lanjut terus. Pokoknya ada pertanyaan, teman-teman tanyakan. Feel free to ask me anything ya. Kita di sini sama-sama belajar. Jangan ada merasa saya nggak bisa, saya takut tanya. Jangan, teman-teman. Karena saya sendiri kalau nggak bisa, ya pasti saya bilang nggak bisa. Takutnya malah menyesatkan anak orang. Kalau saya tetap jawab, kalau saya nggak bisa. Tapi tetap saya carikan, next time saya akan sampaikan. Oke, sepertinya nggak ada pertanyaan lagi. Thank you for everything, guys. Dan it's great to meet you. Senang, maksudnya berkenalan dengan teman-teman. Saya harap teman-teman betah belajar dengan saya untuk ke depannya. Thank you so much. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum. And have a good night, guys. See you next time. Thank you.